Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib. Amin. Amin Allah. Sehari lagi otopsi keluar. Teddy malah nantang. Lihat aja siapa yang benar. Teddy Perdiana tengah menjadi sorotan usai istrinya yang juga ibu dari penyanyi Rizky Febian Lina Zubaida meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu. Buntut laporan Rizky ke pihak polisian terkait meninggalnya Sang Ibunda yang mendadak dan belum jelas penyebabnya Teddy pun menerima banyak pandangan negatif. Apalagi menjelang keluarnya otopsi yang diduga akan keluar esok hari. Begitupun proses dari pihak kepolisian yang awalnya hanya berupa penyelidikan. Dan kini pun sudah meningkat menjadi tahap penyelidikan. Dimana diduga ada kemungkinan meninggalnya Lina ada hal yang terencana di belakang itu. Apalagi diketahui. Kuku Lina setelah dimandikan itu mengalami kebiruan. Hal itu dibenarkan oleh saksi yang memandikan jenazah Lina pada waktu itu. Begitupun juga proses penyerahan harta warisan mendiang Lina sudah diserahkan kepada pihak ahli waris yakni Putri Delina dan Rizky Febian. Namun hal itu pun kembali sedikit menyebabkan polemik karena Buten tiba-tiba muncul dan mengatakan masih ada. Warisan warisan Lina yang belum diserahkan oleh si Teddy. Sehingga isu-isu miring. Pandangan miring. Pandangan negatif terhadap Teddy. Berseliberan dimana-mana. Yaitu berkaitan dengan amanah harta warisan mendiang Lina. Sehingga Teddy pun menanggapi hal ini. Walaupun dia bersikap santai. Tetapi dia menunjukkan sebuah pernyataan penolakan. Yang itu pun halus tapi keras. Dia sampai mengatakan kita lihat aja nanti mana yang benar dan mana yang salah. Biarin tangkapan negatif ngurangin dosa saya. Tulis Teddy. Melalui pesan singkat pada selasa 21 Januari 2020 kemarin. Ia pun menegaskan soal warisan Lina. Ia telah menyerahkan semuanya. Melalui kuasa hukumnya. Lalu bagaimana kira-kira guys menurut kalian? Benarkah Teddy memang tidak terlibat. Seandainya terjadi apa-apa terhadap Lina. Artinya ada hal-hal yang di luar dugaan bahwa Lina itu meninggal karena terencana oleh seseorang yang berniat buruk. Atau bisa saja bahwa memang Lina terkena penyakit yang mendadak. Yang tidak diketahui sebelumnya. Tidak terukur penyakitnya apa memang sebelumnya. Sehingga dia meninggal. Atau ya memang karena asam lambungnya seperti yang dikabarkan sebelumnya. Lalu bagaimana? Kita tunggu hasil otopsi esok hari. Dan jangan lupa komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.